Baik di pikiran atau apa-apa Nah, ingin bertanya Pak untuk apa namanya Mungkin saya menyinggung ini kan karena diskusinya tentang keadilan ya Pak Ya Nah, disini saya pernah membaca suatu buku Yang dimana disitu apa namanya Dituliskan Dimana ada salah satu pokok akrab Yang dimana pengacara melakukan kerjasama yang baik dengan kepolisian Polisian dengan kejaksaan, kejaksaan dengan hakim Jadi itu disebut adalah patologi hukum Nah, bagaimana tanggapan Pak Rokigrum terkait atas kerjasama seperti itu Pak Untuk menuju keadilan itu Pak Terima kasih Pak Iya itu apa tadi, itu kerjasama antara hakim Nah, izin bertanya Pak untuk apa namanya Mungkin saya menyinggung ini kan karena diskusinya tentang keadilan ya Pak Ya Nah, disini saya pernah membaca suatu buku Yang dimana disitu apa namanya Dituliskan Dimana ada salah satu pokok akrab Yang dimana pengacara melakukan kerjasama yang baik dengan kepolisian Polisian dengan kejaksaan, kejaksaan dengan hakim Jadi itu disebut adalah patologi hukum Nah, bagaimana tanggapan Pak Rokigrum terkait atas kerjasama seperti itu Pak Untuk menuju keadilan itu Pak Terima kasih Pak Iya itu apa tadi, itu kerjasama antara hakim, pengacara dan Kepolisian, kejaksaan Ya buat apa, itu ada kasus apa sehingga mereka mesti kerjasama Namanya Pak, ini kan adalah satu oknum Pak Misalnya di dalam sistem peradilan semua itu kan biasanya ada oknum yang mencoba untuk Kayak misalnya kerjasama dalam arti yang ngasih uang Begitu Pak, contoh di kecil seperti itu Oh, oke Ya, ini saya coba cari Saya coba raba-raba yang mana maksud Tapi sekali lagi, kita bicara agak teoretis Oke, jadi kita lagi bicara fungsi uang apa What money can buy, gitu kan Ya tentu bisa memberi keadilan Tetapi, yang kita maksud dengan memberi keadilan tadi Itu artinya, memberi dengan cara koruptif Karena uang itu kemudian hanya beredar di tiga oknum ini Hakim, pengacara, dan jaksa atau polisi misalnya kan Jadi, kita anggap bahwa uang itu bisa mengaktifkan juga kerakusan Dan sebetulnya kan uang nggak boleh mengaktifkan kerakusan Karena nanti nggak bisa diukur fungsi uang itu Jadi, yang kita maksud tadi Uang itu atau dia jadi alat pertukaran Atau dia dijadikan komoditas yang diperjual belikan Nah, di dalam kasus tadi Uang itu jadi komoditas Karena dianggap nilai uang itu Berguna bagi transaksi keadilan Padahal sebetulnya transaksi keadilan itu Tidak boleh berbasis pada uang Tapi berbasis pada kebuktian Kan, itu intinya Jadi, memang yang sedang kita bercerakan Uang itu akhirnya berubah menjadi komoditas Akibatnya diperlebutkan Akibatnya diperjual belikan Itu aja dalilnya Atau intinya gimana di situ kan Jadi, kalau Anda merasa bahwa Iya, dia berubah Dia memang berus Tetapi bukan sebagai alat tertambah komoditas Tapi, dia sendiri jadi komoditas Oke, terima kasih Pak Roki Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya melanjutkan tadi yang Pak Harun Mayadi ingin sampaikan juga Mungkin kalau saya desain ulang pertanyaannya Gini Pak Roki Bahwa kita bicara tentang keadilan Pasti membutuhkan semacam moral flashfall Yang itu mestinya sudah ada Sudah terjadi Tapi dalam kenyataannya mungkin bahkan di bahan politik Amerika Bahkan juga di politik di Eropa Itu sangat sulit untuk dicapai Apakah mungkin keadilan itu bisa dicapai Terutama di Indonesia dengan situasi yang sangat koruptif Korupsi di mana-mana gitu Repotisme apalagi Nah, itu apa yang mungkin bisa dilaksanakan Dan apa tantangan konseptual Untuk mencapai apa yang kita bayangkan sebagai yang ideal itu Pak Roki Yang pertama tentu yang kita sebut kontrol moral Dan itu kan didesain dari komunitas itu Sering kita katakan bahwa Kalau hakimnya datang dari komunitas akademis Yang dari awal Memungkinkan hakim itu punya cita-cita Dan cita-cita itu dia lakukan secara berpahap Dan dia berhasil menjadi hakim Ya tentu hakim ini lebih dipercaya Kedemang hakim yang dari awal sebetulnya Hanya ingin merampok Dan karena itu dia menyogok sekolah advokat Supaya dia dapat sertifikat tanpa pendidikan etika profesi misalnya Kan itu bisa dilihat dari data itu tuh Lalu kita bisa mulai misalnya memikirkan Untuk pengendalian itu Ada yang disebut oversight committee Yang ada di hakiman namanya komisi judicial Ada komisi polisian, komisi kejaksaan Kan kita mesti tahu bahwa Dari awal komisi-komisi ini dimaksudkan untuk mengawasi Jadi dia semacam drone yang dipasang secara formal oleh hukum Untuk mengawasi pergerakan dari aparat hakim di bawahnya tuh Tetapi bagaimana kalau dronenya juga itu Seringkali mampir ke bumi Lalu dapat tampan angklop Jadi sekali lagi kontrol moral itu Menganggap ini adalah imperatif Pada waktu misalnya Coba saya balik pada sistem yang lama Pada waktu demokrasi dimulai Tidak ada kompetisi Untuk menjadi anggota legislatif Di Atena itu Kalau ada menjadi politisi Maka Anda cukup dibundi aja Untuk mewakili tetanggamu pergi ke DPR Untuk mewakili komunitasmu Sebagai konstituen Representasinya ada di DPR Karena ada prinsip Primus inter pares Bahwa Anggota parlement Adalah orang yang diutamakan Di antara orang yang sama Primus inter pares Yang utama di antara yang sama itu Jadi siapapun yang terpilih Dia pasti akan menghasilkan keadilan Karena prinsipnya Setiap orang adalah makhluk moral Itu dasarnya itu Hal yang sama juga diajukan Misalnya dalam perjanjian sosial Sosial kontrak ala rusuh Misalnya Jadi kita masuk di dalam upaya Untuk membalikan Bisa enggak komunitas moral ini Diperihara Entah dengan cara Diawasi Atau dengan kesedaran sendiri Untuk tidak memanfaatkan Sesuatu yang bisa menimbulkan Disparitas sosial Ya tentunya bisa Karena itu ada agama Karena itu ada ajaran etika Tetapi Selalu ada bolong disitu Bahwa Sistem yang dirancang Untuk menghasilkan Rasionalitas Justru merusak Atau diekspor ke wilayah lain Lalu Wilayah lain yang sebetulnya Dari awal Bertubu pada moralitas Masuk dirang Atau terpapar Sistem rasionalitas Saya kasih contoh ya Kalau Ini Ada teori dari Jürgen Habermas Jürgen Habermas Ini Jürgen Habermas Jürgen Habermas Jerman yang Jadi tokoh Salah seorang tokoh Dari yang disebut Frankfurt School Frankfurt School Ide dari Frankfurt School adalah Mencegah Jangan sampai Kapitalisme itu Berubah menjadi Tempat Peternakan uang Frankfurt School Sekolah Frankfurt Berupaya untuk Menerangkan Kebebasan manusia itu Harus dihasilkan Melalui Persepakatan Pembicaraan Yang tanpa Dominasi Itu kira-kira Inti dari Frankfurt School itu Tetapi Kalau kita lihat Model masyarakat modern Kan masyarakat modern itu Ada wilayah Negara Ada wilayah Ekonomi Ada wilayah Kewilayaan Wilayah negara Itu Bekerja untuk Memastikan ada Otoritas Wilayah ekonomi Bekerja untuk Memaksimalkan Ada efisiensi Otoritas artinya Ada hak Untuk Merapikan politik Saya punya otoritas Saya bisa Begukan partai politik Saya bisa Begukan perusahaan Yang Yang Belakukan Manilaun Misalnya Ekonomi Sebaliknya Dia menginginkan Ada sesuatu Yang rasional Yang hanya Boleh dihasilkan oleh Mekanisme pasar Jadi Supply demand itu Yang akan Dibentukan Oh ini efisien atau tidak Jadi Negara Punya Saya sebut tadi Otoritas Yang sifatnya Eksesif Sementara ekonomi Punya Rasionalitas Yang sifatnya Efisiensi Wilayah lain Yang disebut Kultur Ini isinya Sekolah Podcast Semacam Sekarang kita Sudah dilakukan Ini kan Ada sekolah-sekolah Tempat Bincara tentang Peradaban Ada podcast Tempat untuk Menemukan Tempat Ada kesenian Tempat untuk Memperbaiki Rasa batin manusia Yang ini semua Yang kita sebut Aktivitas Dan milik Kemudayaan Kalau Akhirnya Meminta Atau Dipinta Untuk Diterangkan Dengan prinsip-prinsip Ekonomi Dan Otoritas Dia gak akan Jalan Karena disini Isinya ada Voluntarisme Kerelaan Untuk berbagi Pengetahuan Kerelaan Untuk saling menyapa Sistirah sosial Disini gak ada Istilah saling menyapa Karena disini adalah Hiraki Disini yang terjadi Adalah Aktivitas Horizontal Aktivitas Horizontal Disini Aktivitas Kertika Kalau misalnya Perkoncoan Antara otoritas Negara Dan Sistem ekonomi Pasar itu Disatukan oleh Satu kepentingan Yang kita sebut Misalnya Kepentingan oligarki Jadi oligarki Itu memanfaatkan Negara Untuk melindungi Efisiensi Karena takut Untuk bersaing Padahal Ekonomi Sebenarnya Ada yang tidak bersaing Maka terbentuk Satu blok Yaitu Persekutuan Antara modal Modal yang tetap bersaing Maksud saya Dan sifat Negara yang Dari awal Dimaksudkan untuk Tidak peduli pada Hal-hal yang tidak rasional Yang ini tidak rasional Kemudian tidak rasional Kesegian tidak rasional Persahabatan tidak rasional Nah sekarang Kalau blok ini Mengintervensi Kemudayaan Yang sifatnya adalah Voluntaristik Terjadi krisis Legitimasi Jadi Ketidakpercayaan Pada kebudayaan Yang berhadapan Negara Karena negara Mengkolonisasi Jadi kebudayaan Menjadi koloni Dari negara Maupun Ekonomi Saya kasih contoh Ini ada Masyarakat adat Di rempang Misalnya Di rempang Dia hidup Di dalam Suasana Homi Suasana Persahabatan Suasana Komunitarian Di situ Ada percakapan Yang tidak Memerlukan Perantaran Uang Tadi misalnya Persahabatan Tapi kemudian Negara menghendaki Wilayah Kontur ini Wilayah Rempang ini Untuk dijadikan Tempat penanaman Modal Dari ekonomi Maka negara Menggusur ini Atau menetapkan Buat Kalian disini Tidak punya hak Untuk menempati Lokasi Kebudayaan ini Karena kalian Tidak bisa Menunjukkan Sertifikat Yang resmi Yaitu Hak milik Yang disini Beraksi Mengatakan Loh kami Sudah memiliki Ini sebelum Negara ada Tapi negara bilang Tidak harus formal Jadi problemnya Ini tempat Sudah dihuni Dulu Negara datang Belakangan Pasal negara Yang menentukan Isi hak Dari masyarakat ini Bukan masyarakat Ada punya Sikirnya sendiri Tetapi Karena ekonomi Membutuhkan Modal Dan kita tahu Ekonomi Pertama-tama Usu pertama Adalah modal Dan modal Dan modal Dan tanah Maka negara Mendorong Atau Mengintervensi Keadaan Persahabatan Disini Dengan prinsip-prinsip Yang sifatnya Legal formil Maka terjadi Ketegangan Jadi kita bisa bilang Bahwa disini Market ekonomi Itu boleh berlangsung Tetapi market ekonomi Itu tidak boleh Mengkolonisasi Society Atau Dengan singkas Market ekonomi Tidak boleh berubah Menjadi market society Nah kalau disini Misalnya Negara dan ekonomi Ini mengatakan Ini kan Mereka gak punya Perumahan Oke mari kita Bangunkan Apartment Atau hotel Bahkan Seolah-olah Dengan penyelesaian Fisik ini Dimungkinkan Negara dan ekonomi Beroperasi disini Yang dibangun itu Apartemen Namanya house Bangunan Kultur itu Hidup bukan dengan house Tapi dengan home Bahkan dari istilah Home sweet home Jadi keakrapan hilang Karena Langsung Dinyatakan Keakrapan itu Bisa dituker Dengan bangunan Nah ini Yang kemudian Timbul ketegangan Ketegangan ini Bisa dimanipulasi Tentak ketegangan ini Bisa berubah Menjadi kekuatan rakyat Untuk Regain Hakat mereka Dan itu menjadi Perlawanan agraria Jadi sebetulnya Simple Kalau market ekonomi itu Hanya beroperasi Di tingkat pasar Jadi market ekonomi Boleh Untuk menentukan Efisien tidak Pertukaran itu Tetapi Kalau market ekonomi Melimpah Ke wilayah kebudayaan Maka dia berubah Jadi market society Nah sandal Berupaya untuk menahan Jangan sampai Market Ekonomi itu Masuk sampai ke wilayah Kebudayaan Dan berubah Menjadi market society Kalau itu terjadi Maka seluruh aktivitas Sosial itu Berubah Sekedar jadi aktivitas Para konsumen Nah manusia itu Bukan sekedar konsumen Dia juga adalah Makhluk seni Dia adalah Makhluk religius Dia adalah Makhluk sosial Jadi pasar Menghegemoni Dan menyemaratakan Jadi terjadi Semacam Semuanya jadi sama Nah ini yang Menimbulkan Di seluruh dunia Konflik agraria Jadi Sekali lagi Intinya Kalau mekanisme pasar Diberlakukan Di wilayah rasional Oke Itu fungsinya Untuk menghasilkan efisien Tetapi Kalau rasional Kualitas pasar itu Diekspor Ke wilayah kebudayaan Terjadi Fisi sekitimasi Artinya Nilai-nilai Kesosialan manusia Itu tidak diganti Dengan Nilai-nilai Efisensi Yang sifatnya Ekspor Itu ya Selamat menikmati